Intro Jadi Pertama-tama Saya ingin Memperkenalkan Memperkenalkan anggota Keluarga kami yang baru Yang ketiga ini namanya Kita beri nama Aisyah Aulia Putri Harlino Yang lahir tanggal 20 22 April 2024 22 April Hari ini insyaallah kita akan Melaksanakan akikah Untuk proses pemotongan Kambingnya Aisyah Aulia Ini sudah kita lakukan kemarin ya Hari Jumat Hari Jumat Kita sudah potong Satu ekor kambing Sudah dipotong Kambingnya Iya Iya Kemudian Proses selanjutnya Setelah ini kita sama-sama berdoa Kemudian Kita potong rambutnya Kita cukur rambutnya Nanti beberapa Di antara kita Insyaallah Kita akan cukur rambutnya Karena Karena Eh iya Guntingnya sudah ada Boleh Sudah ada Jadi Memang kalau di dalam Anjurannya Dalam hari ketujuh Sebaiknya di akikah Atau hari ke Maksimal hari ke-29 Tapi karena satu dan lain hal Kita baru laksanakan hari ini Nah insyaallah Mudah-mudahan Akikah ini Menjadi Satu proses ibadah Yang baik Yang menjadi Keberkahan juga Buat Awliya Dan doa dari kita semua Mudah-mudahan Awliya menjadi Anak yang soleha Dan segala doa yang terbaik Buat dia Sebelum kita memulai Akikah ini Ada baiknya Kita dengarkan dulu Pembacaan Ayat suci Al-Quran Oleh Kori Tebet Nah Ini ada Kori Tebet Namanya Muhammad Birgantara Ariendra Harlino Akan membacakan Surat Al-Mun Ayat 1 Sampai 10 Betul 1-10 Ya insyaallah Baik Jadi Ayat 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 Sama-sama Kita dengarkan Pembacaan Ayat Cuci Al-Quran Dari Kori Tebet Jakarta Selatan Rendra Silahkan Rendra Tepang 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 Ayyukum 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 Tepang 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 Pasal Sama-Tepang Tepang Ang Nether Victor Tepang Tepang Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Allah, Yang Muasai Langit dan Bumi Ya Allah, Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang Hari ini kami memohon padamu, Ya Rabb Kami mengadakan akikah untuk putri kami Aisyah, Awliyah, Putri Harlino Ya Allah, kami memohon segala kebaikan Untuk dirinya, hanya padamu, Ya Allah Ya Allah, jadikanlah Awliyah menjadi anak yang soleha Anak yang mempunyai cinta yang kuat padamu Dan juga Rasulmu, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah Dengan mengucap syukur, Alhamdulillah Bahwa kami, keluarga Subhanallah Terutama dikadu aneh, cucuk yang kesepuluh Jadi Awliyah ini adalah cucuk kesepuluh Anak ketiga dari Jude dan Arisa Dan cucuk kesepuluh dari kami Sebagai orang tua, sebagai kakek dari Awliyah tentunya Saya sangat bersyukur sekali Karena dipercaya untuk Mendapatkan cucuk Sebagai penurus kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Profesrohnisodri wayasyri amin Wahluhub datang melisari yang pokok Saya kakeknya Awliyah Ayeknya Awliyah kalau kata Eni Sama seperti Papanya Icak Doani Berharap semoga cucu-cucu kami ini Seperti cucu-cucu Saudara-saudara semua Bisa seperti itu, amin Saya kira doa yang disampaikan oleh Bude Tinggal kita mengaminkan InsyaAllah Salatullah 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 Al organisir Habibullah Tawasarna Habibullah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Lil'ah li'l-bahriya Allah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah Salatullah Kasih ke pokok Alayasim 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 Salatullah Salamullah Alayasim Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasim Alayasim Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa'alaikum Wa'alaikum Alayasim 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 Alayasim